Terjauh berbeda dengan kondisi sekolah dasar di Wonosobo. Akibat sarana yang terbatas, sebuah sekolah di Kabupaten Berebes terpaksa meminjam bangunan tempat pelelangan ikan. Bahkan akibat kurangnya ruang kelas, proses belajar-mengajar harus bergantian dengan siswa lain. Bergaul dengan aroma ikan sudah menjadi rutinitas harian siswa SD Negeri Tiga Segempol Berebes. Akibat minimnya sarana dan prasarana, sekolah ini harus meminjam bangunan tempat pelelangan ikan milik Dinas Kelautan. Setiap hari 116 siswa pun terpaksa bergantian ruang kelas untuk mengikuti pelajaran dengan siswa lain. Berarti kekurangan ruang kelas ya Pak? Ruang kelasnya berarti kurang satu ruang. Ruang ini sudah kurangannya ya sekitar kurang lebih 7 tahun. Selain kekurangan ruang kelas apa lagi Pak? Selain kekurangan ruang kelas adalah ruang guru juga belum punya. Ruang kepala sekolah juga tidak ada. Selain itu ruang perpustakaan, terus ruang MCK-nya juga belum punya. Tercatat hingga Maret 2017, 260 unit bangunan sekolah di Kabupaten Berebes rusak. Dinas Pendidikan kini masih dalam tahap proses penganggaran untuk penambahan ruang kelas. Pada prinsipnya, Dinas Pendidikan akan memilih semua kebutuhan serana-perasarana sekolah termasuk pemenuhan RKB. Ini memang juga kita tahun ini ada program pemenuhan SPR. Kita juga melihat dari posi anggaran yang ada di Kabupaten. Juga dari sumber dana lainnya termasuk BAK dan sumber dana lain. Sekolah Dasar Negeri 3 Segempol berada di dua lokasi, yakni di Duku Si Gempol dan Duku Banjangsari, Desa Randusangakulon. Selain kekurangan serana-perasarana, SD negeri ini juga minim tenaga pengajar, yakni hanya enam guru PNS dan delapan guru tidak tetap. Triono Sefuloh melaporkan untuk NET.